Pulang liburan 8 hari, tau-tau paket udah menggunung aja ya, Shay Karena paket udah segunung, alangkah lebih serunya kalau kita unboxing bareng kali ya Paket-paket ini ada yang belanjaan aku waktu sebelum pergi Pas saat pergi juga aku ada belanja beberapa produk Terus ada beberapa juga yang dikirim di brand Pertama, aku beli parfum terbarunya Mykonos Namanya Pandan Sticky Rice Video unboxing ini pasti aku bagi jadi beberapa part, mungkin 2 atau 3 video Yang kedua, aku beli parfum terbarunya Hint Terus dapet bonus tehnya juga, guys Next, aku dikirimin Kate Care dari Everwhite Ini exfoliating gel Dan yang ini accessory creamnya Next, aku dikirimin serumnya Cinemite 10% dari White Story Next, ini belanjaan 99 sale Ini aku beli blush on dari Judy Doll Kemarin pas 99 tuh harganya jadi murah banget, guys Aku beli blush on yang warna peach-peach gini Ini shade nomor 4 Next, aku beli lip cream dari Goutte Ini shades yang nomor 1, Twilight Dusk Aku ngerestock Acne Patch dari Olive Young Ini bagus banget, guys Disini lagi aku pake juga Acne Patch-nya Next, ini ada sample membersih lantai gitu Aku dapet 2 botol Terus aku ada ikut PO baju dari Jesa Collection Aku kira baju ini tuh bakal sampe sebelum aku pergi jalan-jalan Ternyata nyampenya itu malah pas aku lagi pergi jalan-jalan Model bajunya dia kayak gini, guys Gemes banget, nanti bakal aku cobain Ini videonya full unboxing aja kali ya, guys Nanti untuk try on-nya aku bakal bikin video yang terpisah Next, aku ada dikirimin produk terbaru dari Only You Ini moisturizer setting spray Ini sample dari Dream Lush Lucu banget, guys Dia panjang-panjang tapi kayak gak terlalu tebel gitu Unboxing terakhir untuk part ini Aku dikirimin contour palette gitu dari Judy Doll Nah, kayak gini contour palette-nya Warnanya aku pilih yang warm